Di hari terakhir posko bantuan korban bencana kebakaran yang menimpa 20 unit rumah di kawasan Tiban 1, Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis 25 Oktober 2018, bantuan sembako dan uang tunai mulai didistribusikan. Sesuai ketentuan yang ada, tenda dan posko bantuan ini hanya dapat diadakan selama 7 hari. Jumlah total bantuan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah kota Batam adalah senilai 80 juta rupiah lebih berupa uang tunai dan sekitar 50 juta rupiah dalam bentuk bahan makanan. Jumlah ini diluar dari kebutuhan selama seminggu yang telah habis digunakan. Seluruh bantuan ini dibagikan kepada 57 jiwa dari 21 keluarga yang menjadi korban kebakaran sesuai dengan kondisi korban terdampak. Camat Sekupang, Kota Batam, Muhammad Arman mengatakan, pelayanan dan bantuan akan terus dilakukan jika masih dibutuhkan. Bantuan bencana kita ini datanya dari donatur-donatur, baik itu dari wilayah kecamatan Sekupang maupun dari saudara-saudara kita di luar kecamatan Sekupang. Hari ini semua bantuan yang ada itu kita akan bagikan, itu kita akan bagikan ke semua korban yang terdampaknya. Setelah keberadaan tenda dan pos kebantuan secara resmi selesai, para korban musibah ini sebagian ada yang menumpang sementara di rumah keluarganya yang terdekat atau tetangga yang rumahnya tidak terdampak. Untuk warga yang dokumen kepedudukannya telah hangus terbakar juga sudah didata. Petugas di kecamatan Sekupang berkoordinasi dengan instansi lainnya dengan segera menerbitkan kembali dokumen tersebut. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.